Hesti dong, Hesti, please, 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 please Apa aku bilang guys, apa aku bilang guys Ampas Gaming itu sebenernya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini server 77 Dia cuma 1 orang doang Dan dapat di ranking 1 Barusan dapat di ranking 1 Zajiannya, tapi dapatnya yang Hardy Zajiannya dapatnya yang Hardy Untuk Zajian, kalau kalian nanya Zajian itu harus apa Kalian bisa pakai Hesti Kalau tidak Hesti, kalian bisa pakai Naif Kalau tidak, kalian bisa pakai Adaman Atau tidak Jolly Jolly juga boleh, karena dia mengurangi SPTek Zajian sama sekali tidak pakai SPTek Nah, karena ini Hardy, jadi kita bakalan Gaca Nature dulu ya Kita Gaca Nature Abis itu nanti kita review Bintang 4, 8, dan bintang 11 Oke, kita combine dulu Untuk Zajian yang pertama Please, Hesti dong Hesti, please, 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 please Apa aku bilang guys Apa aku bilang guys Ampas gaming itu sebenarnya hoki Ampas gaming itu sebenarnya hoki Nice sekali Kita langsung combine lagi lah Dapatnya base full Gak apa-apa, udah dapet Naif Gak apa-apa, udah dapet Naif Kita lagi Set, dapetnya bot Gak apa-apa, udah dapet Naif Santuy, santuy Bentar, untuk yang Naif Itu Base full Naif Naifnya kita lock dulu ya guys Naif ini yang bakalan kita Ini-in ya Naif yang bakalan kita up Jadi kita up dulu ya Kita up dulu Oke, kita up dulu cok ya Kita up dulu Biar gak salah ya Ke Pokemon lain Oke, kita up dulu Ini kalau Naif itu Nambahinnya Ngurangin SPDef ya Lumayan, lumayan, lumayan Oke, kita coba rank 4 nya dulu guys ya Kita coba B4 nya dulu Oke, kita coba B4 si Zajion Oke Nah, kita combo Zajion nya sama Zamazenta ya Kita lihat apakah ada efeknya Harusnya sih gak ada efeknya ya guys ya Harusnya Zajion sama Zamazenta gak ada efeknya Karena sama-sama bintang 4 Mereka harus sama-sama bintang 8 atau bintang 11 Oke, jadi karena gak ada efeknya Kita pake Zajion sendiri aja Oke Ini Zajion bintang 4 ya Kita coba Tengok Gimana skillnya dia Apakah dia lumayan kuat Ini mungkin karena buildnya Nah, tuh kan kalian lihat ya Zajion bakal ngeluarin Apa namanya Bakal ngeluarin pedang Kalau dia diserang juga ternyata ya Walaupun cuma bintang 4 Oke Kita pake skill 1 nya nih Setelah melakukan skill 1 Dia bakalan ngebuff speed sama Sama P attacknya Oke, set Kalian lihat buffnya di atas Tadi buffnya cuma 5 Sekarang buffnya Jadi 4 Tapi ini jadi plus ya guys Jadi plus ya Jadi plus ya Nah, kalau kalian lihat Ada buff di atas yang kayak pedang warna kuning Itu adalah flying sword nya Oke Itu flying sword nya Nah, untuk skill 2 nya si Zajion Dia nih Kalau misalkan Ada Zamazenta atau fiery tipe Ya, dia bakal mendapatkan Satu fiery flying sword Ini sama yang Kayak aku review kemarin ya Nanti aku bakal ngeliatin efeknya Kayak gimana Oke, nah jadi flying sword nya Itu bakal dikasih Untuk pokemon Tipe fiery yang ada di team Kalau enggak Tipe sword dancer ya Kalau enggak si Zamazenta Jadi ada 3 pokemon ya Enggak cuma 3 sih ya Tapi seris ya Itu sword dancer seris Sword dancer itu ada Keldeo RF Ada si shiny mega galade Ya Oke, nah untuk ultimate nya Kita lihat Se GG apa ultimate nya si Zajiong Nih Oh, dia kena tahun ya Dia bisa jalan sendiri gitu Kayaknya dia kena tahun deh Waduh Kita enggak bisa ulti dong Oke, kita ultimate Kita coba ulti cok 800 ribu 1,6 juta Ya ini tapi di PVA ya Gila 3,3 juta Kita lihat apakah bisa membunuh Cerneas ya Apakah Zajiong bisa membunuh Cerneas Dengan sekali hit Cerneas kan dia punya Ini ya Cerneas dia punya Death Immune ya Kita lihat apakah dia bisa Enggak bisa nih ya Karena dia belum bintang 8 ya Oke, kita coba serang Cerneas dulu ya Nanti bintang 8 ya Kita coba serang Cerneas lagi Pas bintang 8 Bisa enggak langsung ngekill si Cerneas nya Cerneas itu aku enggak tahu sih Dia kehitungnya Death Immune atau apa ya guys ya Tapi harusnya kehitungnya Itu Death Immune enggak sih Oke Malah mati Cok Zajiannya Cok Wtf Kena stun dan mati dong Wtf Oke ini ya guys ya Kenapa aku bilang Zajian bintang 4 Enggak ward Kenapa aku bilang Zajian kalau bintang 4 Itu enggak ward Itu karena dia Enggak punya Death Immune Enggak punya apa-apa ya Jadi dia gampang banget mati Cok Oke Sekarang kita coba naikin Ke bintang 8 Oke Nah Bintang 8 ini Red Shard nya ada berapa Dua Apakah ini kita harus menggunakan Dito Merah ya Pakai Dito Merah enggak Zen Atau pakai Shard aja Oke Ini kita naikin ke bintang 5 Yes Oke Kita naikin ke bintang 6 Oke Terus Hah Not the selected Pokemon What the heck Dito nya dia di ini dong Dito nya dinaikin dong Oke ini ke bintang 7 Terus Ini ke bintang 8 Oke Kita naikin ke bintang 8 Nah setelah bintang 8 Apa yang kita dapatkan dari Zajian bintang 8 Oke Zajian bintang 8 itu bakal Ngeaktifin Ini Cok Bahemoth Blade Eh bukan 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 Swift Sword Oke Swift Sword nya nih Wah thank you Cok Nah ini ya Jadi dia bakalan dapetin Sword of Mercy Sword of Mercy itu adalah Dead Immune ya Jadi dia bisa langsung ngekill Pokemon yang punya Dead Immune Oke Kita coba tes Pokemon yang punya Dead Immune Siapa guys Pokemon yang punya Dead Immune Eh Kyurem Lugia ada gak ya Lugia benar Lugia itu punya Dead Immune ya Itu udah pasti dia punya Dead Immune Jadi kita coba Serang si Lugia ya guys ya Lugia Nah ini Lugia nih Oke kita coba Hajar Lugia Dengan Zajian Mana Zajian Zajian Oke Kita coba Apakah Lugia Akan langsung mati Ketika Zajian Sudah mencapai Bintang 8 ya Kita tes Oke ini langsung aja ya Kita cepetin Kita sampein ke Lugia Wah ini ternyata Kuat banget guys Disini guys Wuh Zajiannya sakit juga ya Oke Zajian Bintang 8 Kalian lihat Nah Zajian ketika dia mencapai Bintang 8 ya Ketika Zajian mencapai Bintang 8 Dia punya Yang namanya Holy Sword ya Holy Holy Sword Shield Holy Sword Shield Jadi di depannya Zajian Itu kayak ada Pedang X gitu ya Nah itu adalah Defense Systemnya Zajian Ya itu Defense Systemnya si Zajian Kita langsung Bunuh lagi Set Nice Mati semua dong ya Nah kenapa Zajian bisa Bunuh semua bang Padahal kan Zajian itu Single target Itu karena Zajian Ketika dia berhasil Membunuh Pokemon Pedangnya itu bakalan Terbang-terbang sendiri guys Nah pedang yang terbang Itu bakalan Ngebunuh ya Bakalan ngebunuh Pokemon Pokemon Bukan memberikan Demek lah ya Oke nah Karena tadi Pokemonnya Nggak punya Dead Immune semua Jadi untuk efek Bintang 8 nya Zajian Harusnya belum Ketrigger Jadi ini masih bisa Kita pake ke Lugia ya Semoga aja Semoga aja dia nggak mati Semoga aja dia nggak mati Mati kah? Kan 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 Itu kan Zajian kalau bintang 8 Itu memang kayak gini Cok ya Zajian kalau bintang 8 Itu rada kurang Memang dia harus bintang 11 Cok Ya aku udah Udah aku bilang ya Ini guys ya Udah aku bilang ya Zajian kalau bintang 8 Dia rada kurang Dia harus bintang 11 Kalau nggak ya Harus bareng Zama ya Setidaknya Kalian punya Zama Zenta Nah itu Zama Zentanya Bisa buat nge-carry Si Zajian nya ya Oh ini aja guys Ini aja guys Biar Zajian nya kerasa ya Biar Zajian nya kerasa Zajian nya kita kasih Ini yang pake siapa? Mega Mewtwo X Ini yang pake Shiny Mega Garde Kita kasih dulu ya Ke Zajian ya Shiny Mega Garde Pinjem sebentar Oh iya bang Pake aja Oke nice Oke Kita masukin lagi Ke si Lugia Oke Kita lihat Apakah Zajian bisa langsung Nge-kill Lugia Tuh Pedangnya si Zajian Itu pedang Dari health itemnya juga ya Itu bakalan ini cok Bakalan ngedemake Setiap ronde nya Hmm Wow Gila Tuh kalian lihat cok Satu line up Langsung kena Flying Sword nya si Zajian Kurang semua cok Hmm Bisa mati sendiri juga guys Tiba-tiba dia mati sendiri gitu Oke kita gak usah pake ultimate nya ya Ultimate nya nanti kita pake Di ronde selanjutnya Langsung kita kill Lugia cok Oke Nice Oke Nah kita lihat Apakah Zajian setelah melakukan skill 2 Dia bisa ngasih Flying Sword ke Zamazenta Oke loh Ulti nya kepake sendiri Zajian kayaknya bisa Bisa jalan sendiri ya dia ya Nih ya Nih setelah melakukan skill 2 Apakah Zajian bakal ngasih Flying Sword ke Zamazenta Oh Enggak ya Berarti Kemungkinannya itu Bisa 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 ngasih Bisa enggak juga ya Gila Terbang semua guys Pedangnya Zajian langsung tinggal Itu-itu doang Oke Nih Dia kok bisa ulti-ulti sendiri ya guys ya Si 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 Lugianya langsung mati guys Enggak ada Dead Immune Dead Immunan Ya Jadi Zajian itu efek anti Dead Immunnya Harus pake ultimate nya kah bang Enggak perlu cok Semua Demek Yang dihasilkan oleh Slash nya Zajian Itu mengandung anti Dead Immun Nah Tapi anti Dead Immun ini hanya berlaku 1 kali selama pertandingan Jadi kalau misalkan kalian main PVP dan musuh kalian itu punya lebih dari 1 Pokemon yang punya Dead Immun Itu Zajian hanya bisa ngekill 1 Pokemon doang ya yang punya Dead Immun Oke Kita Coba Coba naikin lagi ke bintang 11 ya Nah Untuk efek bintang 11 nya si Zajian Itu adalah Nih Ketika Sword Echo nya itu trigger All Flying Sword insert into enemy target immediately and through Demek as Flying Sword If Zamazenta into Nih Kalau misalkan ada kombo sama Zamazenta ya Di line up dia Dia bakal masuk ke dalam Sword Shield Domain Kita lihat Sword Shield Domain nya Itu harus ada Zamazenta ya Eh bentar Harus ada Zamazenta atau bebas ya Harus ada Zamazenta Ya Zamazenta doang ya If Zamazenta Oke Kita naikin ke Bintang Berarti perlu berapa ini guys 8 Pokemon 8 x 7 8 x 7 berapa ya 56 560 560 Bener ya 560 ya guys ya Eh bener gak ya Eh jangan lah 580 dulu Oke 480 480 itu dapet 6 6 x 7 7 Bintang 7 Eh bintang 8 Eh bintang 9 Itu perlu 2 3 x 3 6 x 7 8 Ya kita coba Kita coba Kita coba guys ya Set Lonely Oke kita Hah Oh iya bener ya Set Careful What the fuck Kenapa ini Kenapa keluar sendiri game ya guys Wah Wah Kenapa keluar sendiri Kenapa dengan sinyal ku Kenapa dengan sinyal ku Tidak direstui Tidak direstui Enggak 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 Kita login lagi guys Kita login lagi Harusnya gak nabrak sih Dia gak login kok Bau-bau Hoki Adaman Kayaknya ini bakalan Dapet adaman guys Semoga saja ya Semoga saja kita Mendapatkan adaman Kita lihat Eh Apa aja tadi ya Eh kok revive Inherit Necher Tadi dapet Jolly guys Dapet Jolly Jolly itu ngurangin SP attacknya Hmm Mending Jolly Atau naif ya Oke kita Comment lagi dulu Ntar Mending Jolly Atau naif ya Guys ya Mending Jolly Atau naif ya Wah Dapet Jolly lagi guys Dapet Jolly lagi Oke Lex Gak ada ya Gak ada Gak Gak dapet hasty kita guys Lonely Lex Jolly Jolly Careful Calm Oke gak dapet ya Oke kita naikin ke Bintang 11 guys Kita naikin ke bintang 11 Oke bintang 9 Bintang 10 Set Nah bintang 11 Oke Wah kurang 1 guys Kurang 1 guys Hesti Hesti dong Aduh Jolly lagi Di sepam Jolly Di sepam Jolly ya Di sepam sama Jolly Oke Oke kita naikin ini bintang 11 Zajian Wuh naisu sekali CP nya 1 juta Belum dibuil CP nya 1 juta Belum dibuil Ini ya Untuk efek dari bintang 11 nya Udah aktif Sword domain Oke sekarang kita lihat Apa sih sebenernya bang Efek dari sword domain nya Nah Kalau kalian mau main sword domain Mau Ngeaktifin sword domain Itu kalian harus bawa Zama Zenta Di line up kalian ya Kalian harus bawa Zama Zenta Di line up kalian Oke nah disini Kita bawa Zama Zenta Untuk mengaktifkan Sword domain nya Si Zajian Oke Setelah melakukan ultimate Zajian akan masuk Kedalam mode sword domain Nih Skill 2 nya Oh gak dikasih ya Aku kira dia bakal dikasih Si Zama Zenta nya Bakal dikasih Flying Sword ya Ternyata enggak Atau mungkin masih Ini kah Masih belum fix kah Harusnya dikasih loh Harusnya ya Atau mungkin harus Membawa 6 Pokemon Pokemon langsung ya Kayaknya ya Harus membawa 6 Pokemon langsung Baru dia bisa Ini Baru dia bisa Apa namanya Masuk ke dalam Sword domain Oke kita langsung Ultimate Dia pusing ya Dia bakal ultimate sendiri Nah nih Zajian ultimate Nih kita lihat Set nih Kalian lihat coba Itu adalah Sword domain nya Zajian Bintang 11 Gigi banget Gigi banget co Animasinya Cok Animasinya Gigi banget guys ya Ini adalah Sword domain Zajian Gigi banget Nah Jadi Setiap Zajian kena ultimate Setiap dia kena ultimate Atau kena Demek Apapun ya Demeknya sebesar Apapun Dia hanya Mengorbankan Satu pedangnya Untuk mengurangi 7% HP nya Jadi Zamazenta Ketika ada di Sword domain Itu dia bakalan Bisa dibunuh Kalau kalian Ngabisin Flying sword Yang ada di atasnya Jadi kalau Misalkan kalian ketemu Zajian ya Di PVP Atau dimanapun Nah Pedangnya Zajian Yang ada di atas Itu bisa kalian Habisin duluan Baru kalian bisa Ngekill si Zajian nya Setiap kali Di ulti Atau dipukul Yang Gede ya Lebih dari 7% HP nya Itu Bakalan hilang ya Untuk sword nya Bakalan hilang Oke ya Itu efek Zajian Bintang 11 Cok ya Oke itu ya Untuk Zajian Bintang 4 Bintang 8 Dan bintang 11 Nah makanya Kemarin aku bilang ya Untuk bintang 8 Dan bintang 4 Itu Zajian Kurang menarik Kenapa? Karena Zajian Gampang banget mati Cok Bayangin ya Main di Mana ini namanya Udah dibuil ya Udah dibuil Levelnya doang ya Tapi dibuil levelnya Breakthruc nya ya Main di Mana nightmare doang Zajian Bintang 8 Bisa langsung mati Cok Bayangin ya Dipukul kroco Bisa mati Itu bintang 8 Nah kalau bintang 11 Itu agak mendingan Karena dia punya Sword domain ya Dan juga ketika Zajian Nyampe bintang 11 Itu dia bakal Ngaktifin ini guys Ya Bintang 11 nya itu Ngaktifin attack bonus Ultimate skill Demek Sama P attack Dan SP attack ya Nih Bintang 9 10 sama 11 Itu memang Pure untuk DPS Jadi word banget Ke bintang 11 Oke jadi itu ya Untuk Zajian Review dari Zajian Kali ini Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar ya Oke Aku cukupin dulu video Sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam opas gaming Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax